Welcome back Kembali lagi dengan saya Tria Di week keempat ini Seperti biasa Saya setiap minggunya selalu membuat Video Untuk saling sharing Yaitu saya mau Berbagi sharing tentang 7 ciri Karyawan berkualitas di tempat Kerja, mungkin disini Saya sedikit Untuk sharing, semoga sangat Bermanfaat, dan yang Pertama itu Menjalani tugas dengan baik Nah disini salah satu ciri Utamanya pegawai yang berkualitas Adalah mereka yang selalu memahami Peran nih dan bertanggung jawab di sebuah Perusahaan, kita juga Menciptakan daya saing yang baik di hadapan Atasan, leader Melalui hasil kerja kita Kita tinggal Mencari nih, cara bagaimana Belajar dan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik Dan yang kedua adalah produktif Nah disini produktif memprioriteskan Pekerjaan dan mengelola waktu Dengan baik Kenapa? Karena kita tahu nih Kapan mengerjakan sebuah tugas itu Tidak menunda ya Suatu pekerjaan Khususnya saat melibatkan orang lain Karena kita menyadari nih Lambatnya tugas kita akan berpengaruh pada pekerjaan orang lain Maupun karyawan hebat Tahu bagaimana cara mengelola waktu sendiri Dan menyesuaikan dengan kebutuhannya Jadi ketika kita menunda-nunda pekerjaan Itu akan berpengaruh kepada teman kita Yang akan mengelola pekerjaan dari kita dulu Nah itu jangan sampai nanti terjadi Terhadap produktifitas kita sendiri Dan yang ketiga adalah Berorientasi pada target Nah disini kita bekerjalah dengan tujuan pribadi Dan perusahaan di pikiran kita itu Setiap orang harus berkontribusi ya Pada target perusahaan Nah disini kita harus belajar juga nih Bahwa untuk mendapatkan hasil yang terbaik Adalah melalui kinerja yang optimal Merupakan salah satu ciri karyawan yang berkualitas Apalagi dengan divisi marketing yang setiap minggunya Selalu menditargetkan Dan setiap bulannya target Dan harus achieve Dan itu kita harus mengoptimalkannya Dan selalu memberikan yang terbaik Untuk perusahaan kita sendiri Akan menjadi ciri khas yang berkualitas Apabila kita setiap bulannya bisa achieve target Dan yang keempat Yaitu bermotivasi tinggi Kita sebagian jadi karyawan hebat itu Selalu memiliki nih stamina Dan melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa Biasanya menentukan laju pekerjaan Yang dapat dituruh orang lain Jika kita ingin dihargai atasan Atau rekan kerja Pastinya kita bekerja Maksimal di kantor Jadilah yang terbaik Sesuai kemampuan yang kita miliki Dan meraih apa yang terbaik Untuk diri kita Jadi kita harus mempunyai motivasi yang tinggi Agar atasan dan rekan kerja kita itu Bisa memberikan energi-energi positif Dengan motivasi kita yang sangat tinggi ini Dan yang kelima adalah Sabar dan bekerja keras Memiliki sikap pekerja keras Sangatlah penting nih Saat kita tengah meniti karir Karena Kita pernah nih bekerja dengan orang Yang selalu berpikiran negatif Dan mencacari kesalahan kita Nah kita sebagian orang Selalu siap melakukan pekerjaan tersebut Berani dan sabar dalam pekerja Dapat membuat kita menjadi orang yang dipercaya Dalam berbagai tugas penting Jadi jangan sampai Kita sabar Dalam bekerja keras Karena adanya negatif-negatif Omongan di luar sana Yang membuat kita Jadi emosional Dan yang keenam adalah Berpikir dan bertindak positif Kita sebagai pegawai Atau karyawan Yang hebat selalu bertanggung jawab nih Pada apapun yang kita lakukan Kita juga harus berkontribusi positif Pada perusahaan Jangan hanya memberikan Pikiran-pikiran negatif Untuk itu Tentunya Kita harus senang Tensinya berpikir Dan bertindak positif Mengambil sisi inisiatif kita Memberikan banyak saran Dan menjadi orang yang menyesuaikan Berbagai tantangan Dalam pekerjaan Nah disini sangat penting banget nih Poin Berpikir dan bertindak positif ini Karena Ini Yang akan memberikan Energi positif Kada rakan-rakan kita Yang sedang down Dan memiliki Positif dari yang Energi kita lakukan Energi positif kita gitu Dan yang ketujuh adalah Menjaga hubungan sosial Nah disini Kita sebagai karyawan Yang berkualitas Kita senantiasa Mampu menjaga hubungan sosial Dengan baik Dan memiliki Kerjasama yang positif Dengan para Karyawan lain Ataupun divisi lain Dengan begitu Atasan kita Tak perlu pusing nih Dan mengatasi karyawan Yang senantiasa Bermasalah Dengan yang lain Dengan adanya kita Menjaga hubungan sosial Yang baik Itu pekerjaan kita Akan terselesaikan Setiap divisinya Dan ini yang harus Kita lakukan Sebagai karyawan Agar semuanya Pekerjaan Terselesaikan Setiap hari Dan itulah 7 ciri karyawan Yang berkualitas Di tempat kerja Semoga 7 ciri karyawan Berkualitas Di tempat kerja Ini sangat bermanfaat Untuk kita semua ya Dan kembali lagi Di week Selanjutnya Sampai jumpa